Gagal bawa Timnas Italia ke Piala Dunia 2022 Qatar, Roberto Mancini isyaratkan mundur dari kursi pelatih. Raihan memalukan sekaligus memilukan diraih Timnas Italia pada playoff Piala Dunia 2022. Menghadapi Macedonia Utara di markas sendiri, Stadion Renzo Barbera, Palermo, Gli Azuri harus menangis setelah tumbang dengan skor 0-1 Jumat 25 Maret 2022. Gol tunggal Alexander Traczkowski mengubur mimpi Timnas Italia ke Piala Dunia 2022 Qatar. Mantan penyerang Palermo itu dengan cerdik menaklukkan gawang Gianluigi Donnarumma melalui sepakan dari luar kotak penalti. Bola tendangan Alexander Traczkowski mengarah ke pojok kanan bawah gawang Timnas Italia pada menit 90 plus 2. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di laga ini sekaligus membuat Italia gagal ke Piala Dunia 2022. Ini merupakan pencapaian buruk Gli Azuri untuk pertama kalinya gagal ke Piala Dunia dalam dua edisi beruntung. Pada gelaran Piala Dunia 2018 silam, Timnas Italia juga tak berpartisipasi di Rusia. Sekarang tekanan menghampiri Roberto Mancini selaku pelatih Timnas Italia. Mantan pelatih Inter Milan itu dituntut bertanggung jawab atas hasil memalukan yang diraih Gli Azuri. Bukannya tampil apik selama kualifikasi Piala Dunia, Timnas Italia yang menyandang predikat juara Piala Eropa, justru tampil melempam. Parahnya lagi, Timnas Italia dipermalukan Makedonia Utara yang merupakan tim non-unggulan untuk ke Piala Dunia 2022. Selepas Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022, Roberto Mancini mengisyaratkan mundur dari jabatan pelatih Gli Azuri. Ia mengaku kecewa berat dengan hasil yang diraih Timnas Italia. Sejak mengambil alih kursi pelatih Timnas Italia pada 2018 silam, Roberto Mancini telah melakoni 46 laga dengan rasio poin 2,23 per pertandingan. Sebenarnya torehan Roberto Mancini tak buruk-buruk amat untuk Gli Azuri dengan 32 kemenangan, 11 imbang, serta 4 kekalahan. Timnas Italia besutan Roberto Mancini kalah dari Perancis pada laga persabatan tahun 2018 silam dengan skor 1-3. Kemudian Gli Azuri takluk dari Portugal di UEFA Nations League 2018 dengan skor akhir 0-1. Sejak saat itu hingga September 2021, Timnas Italia tak tersentuh kekalahan. Tetapi pada tanggal 6 Oktober 2021, kekalahan baru diderita Timnas Italia saat melawan Spanyol 1-2. Lalu terakhir, Timnas Italia merana dikalahkan Macedonia Utara 0-1. Prestasi terbaik Roberto Mancini bersama Timnas Italia adalah menjadi juara Piala Eropa 2020. Saat itu Gli Azuri tak terkalahkan sejak fase grup hingga partai puncak. Di final, Timnas Italia mengalahkan Inggris lewat adu penalti 4-3. Terima kasih telah menonton!